Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Okay, saya nak beli kerepek ni boleh? Haa, boleh. Semua? Haa, boleh. Betul ni? Betul. Saya nak beli semua, tapi akak kena tolong saya lah. Haa, boleh? Bagi korang. Haa, boleh. Betul ni? Betul. Okay, so akak kira berapa? Sebab saya tak tahu berapa harganya ni. Haa, satu botol RM20 je. Haa, akak boleh kira berapa? Semua sekali total. Semua sekali je total eh. RM320. RM320 yang kat bawah ni? Haa, RM320. RM320. So, dalam jumlah RM400 ni? Haa. Dengan RM135, dalam lebih kurang RM535 kan? Ya. Agak-agak keuntungan akak tu berapa? Untungan. RM535 ni? Okay, sikit je berarti. RM100 ni? RM100 ni macam tu lah. Dalam RM200 macam tu lah. Sikit je. Sebenarnya, saya kerja pemenan di Masjid Jamiq, Kuala Lumpur sebagai kena. Oh, berarti memang dia kerja dekat Masjid Jamiq. Lepas tu, dia memang buat kerja macam ni. Itulah perjuangan seorang ibu apabila memang ada anak macam tu guys. Jadi, anak tu memang kena hormat dan kena patuh kepada ibu. Jangan derhaka tau. Saya turun LRT, patut naik pas. Turun dekat Masjid Jamiq. Maksudnya, kalau time akak tak ada kat sini, maksudnya akak bekerja lah. Ini akak datang ke apa ni? Saya naik pas. Saya naik bas. Jualan dikubu kita lah. Untuk pergi kerja, untuk meniaga. Mula-mula saya malu untuk meniaga kebihalan ni. Sampai saya tak denang. Tapi, saya kuatkan semangat diri saya. Saya lawan juga. Saya positifkan diri saya. Saya tetap usaha untuk anak-anak. Okay, Kak. Dekat sini, ada RM350. Ada RM350. Untuk yang saya beli, RM135. Dan, untung yang akak cakap tadi lah. So, RM335. Lebih ni akak ambil. Ini RM3,5. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Ya, terima-sama. Okay. So, ni untuk akak. So, yang ni. Bela ni. Ya. Saya nak beli RM100. Ataupun RM100,5 ke? Boleh. Tak ada masalah. Yang ni ada lagi RM200,5. Untuk akak. Ya, Alhamdulillah. RM200,5. Tapi, RM100,5 yang ada dalam ni. Untuk bagi orang. So, ada balan lagi RM100 kan? Untuk akak punya. Akak bungkul lah. Satu plastik, satu ke. Ramai sikit kita boleh bagi. Haa, boleh. Haa. Boleh. Kita boleh bagi dalam tujuh bungkul je lah. Haa, tujuh bungkul. Okay, akak nak bagi siapa? Okay. Saya nak bagi yang tu. Assalamualaikum, Kak. Oh, Kak. Ni dah diorang, Alhamdulillah, sponsor ni. Haa, boleh. Okay, tak nak. Okay. Ya, sama. Waalaikums, Kak. Ni ada orang sponsor. Amba Allah dah bagi dah ni. Haa, ada orang Amba Allah dia belanja rempeh. Haa, terima kasih. Terima kasih. Ya, haa. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kak, ni ada Amba Allah sedekah, Kak. Okay, Kak, terima kasih banyak-banyak eh. Okay, dan pari-sukur, Kak. Assalamualaikum, Kak. Yang ni, Amba Allah ada bagi hadiah rempeh kacang tanah. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum, Kak. Okay, ramai-ramai juga ramai-ramai. Terima kasih, Kak. Ramai. Kak, terima kasih, Kak. Kak, ni Amba Allah dia bagi eh. Terima kasih banyak-banyak, Kak. Habis dah? Habis. Yang tujuh tu? Haa, habis dah. Okay, tujuh tu dah habis. Bagaimana, Kak? Rasa nak bagi orang lagi tak? Alhamdulillah, cukup. Aku buat apa-apa tu? Pulanglah. Seronok tak bagi orang? Haa, Alhamdulillah, kita dapat bantu orang lain. Kita bagi orang tu seronokkan. Tapi, kadang-kadang mereka dalam pelafaran kita tak tahu. Tapi, kita hiburkan dia, insyaAllah, dapat membantu sedikit sebanyak produk saya. Kak, maaf, Kak, walaupun ada orang yang tak nak. Tapi, Kak seronok kan bagi, kan? Haa, tapi saya seronok. Dia, customer ni dia macam-macam. Betul. Ada yang nak, dia tak nak. So, kita fikir positif itu je. Kita bagi senyuman dan bagi reaction yang positif itu je. Akak nampak tak tadi? Mula-mula tak ada orang. Tapi, time Akak bagi tiba-tiba ramai orang. Haa, ya betul. Ada apa-apa Akak amalkan ke? Berzikir. Haa? Berzikir? Berzikir. Astagfirullah. Razi, berzikir pada Allah. Sampai dia, customer seri produk saya. Saya pun terkejut. Time kita tengah bercakap ni tak ramai orang. Tapi, time bagi tiba-tiba ramai orang. Saya pun tak nampak dia orang datang dari mana ramai. Semua ambil. Tidak apa, Kak. Rezikir, Kak. Ujian, Kak. Cukup. Itu maksudnya, Allah sayang Akak lagi. Masa Akak bagi. Tiba-tiba Allah hadirkan orang-orang ramai. Bukan kita rancang, Kak. Ya, betul. Apa, Akak jangan sedih-sedih. Ada orang cakap, air mata orang perempuan ni jadikan kekuatan dia. Betul. Jadi, boleh tak Akak kira balik? Betul ke 180? Saya nak beli semua dengan roti. Semua Akak bagi free. Kat orang. Boleh? Kita bungkus dia terus kat semua. Setiap apalah, saya tolong je. Cepat sikit, kan? Allah. Setiap... Tak tahulah saya nak cakap apa, eh. Memang betul. Kekuatan daripada doa. Apabila seorang hamba dekat dengan Allah SWT bersikir, kan? Berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah. Takkanlah Allah biarkan dia. Allah akan tolong. Allah akan tolong. Jadi, kalau kita tak yakin kepada Allah, yakinkan diri kita, minta kepada Allah SWT untuk senantiasa berdoa agar supaya Allah SWT dapat menolong kita. Dan Allah pasti menolong kita. Macam tu lah. Allah akan tolong. Nanti tu saya masukkan dua roti, boleh? Boleh. Terima kasih. Kita campur-campurlah yang daging, kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat ni dah habis hamba Allah bagi sedekah, ya? Ya, sedikit. Okey. Terima kasih. Allahuakbar. Ramai tu. Assalamualaikum. Ini datang. Dah empat Allah setiap. Assalamualaikum. Kamu makan rumah ramai tu? Haa. Okey. So, Alhamdulillah. Kita dah dapat habiskan semualah jualan, Kak. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. So, tadi RM252 balon yang tinggal. Ya. Okey. RM252 dalam ni ada RM300 lagi. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, ya? Terima kasih banyak. So, RM252 balon yang tinggal. Yang lebih tu, hadiah Kakak. Terima kasih. So, kesemua tadi RM900 lah. Ya, Alhamdulillah. Untuk Kakak. Ya. Daripada kita punya penonton. Daripada kita punya tim. Ya, Hassan Makfirah. Ya. So, saya dengar rendah diri lah. Kita sama-sama mohon penonton. Kita punya supporter semua dilimpahkan rezeki. Diluaskan rezekinya. Dipemudahkan urusan dina akhirat. Ya, Amin. Kakak diberi kesihatan yang baik. Ya, aku bisa. Mudah perjalanannya. Hari-hari habis. Okey, sama-sama kita doang, ya? Amin. Terima kasih. Ya. Saya beransur dulu, kan? Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalamualaikum. Alright, guys. Dah selesai videonya. So, apa yang kalian dapat daripada video ini? Kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Kita senantiasa dikalkan diri kepada Allah SWT. Dan ingat, ya. Saya ingatkan sekali lagi buat kawan-kawan semua. Jangan pernah dohaka kepada kedua orang tua kita. Sebab apa? Macam ni. Macam akak ni, kan? Saya panggil akak sebab tak beza jauhlah umur dia dengan saya. Dan memang, Allahu Akbar. Kekuatan daripada doa dan kekuatan seorang ibu itu memang sangat-sangat besar. Apabila seorang wanita ataupun perempuan ditinggal oleh laki-laki, maka dia boleh menghidupi anak-anaknya. Okey? Boleh kawan-kawan tengok daripada zaman dahulu lagi, mak kita, nenek kita, atuk kita. Ketika atuk kita dah meninggal, nenek kita boleh uruskan kita. Kan? Masya Allah. Allahu Akbar. Itulah kekuatan seorang ibu terhadap anak-anaknya. Jadi, apabila ada anak yang durhaka kepada kedua orang tua, saya tak faham nak cakap apa, eh? Haa. Memang betullah. Kalau anak durhaka, maka Allah SWT murka kepadanya. Dan takkanlah dia berbahagia di dunia maupun di akhirat. Apabila dia bahagia di dunia, sukses di dunia, akan tetapi dia durhaka, maka di akhirat takkan dia akan bahagia. Pasti akan sengsara. Itu jajah Allah SWT. Oke guys, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Dan juga FS channel. Agar senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sehingga hati kita tergerak untuk juga melakukan kebaikan-kebaikan itu. Terima kasih apabila ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.